Perbaikan atau proyeksi jalan-jalan yang ada di Aceh Barat ini, itu sebenarnya tugasnya siapa? Terima kasih, pertama di Aceh Barat ini ada jalan yang merupakan kewanyangan dari provinsi, itu jalur melabuh gempang tutup, yang saat ini memang dalam kondisi rusak, tetapi tahun ini sudah mulai ditangani, yang hanya oleh provinsi, dengan pagu total kurang lebih 30 miliar, ada dua paket, paket pertama itu 20 miliaran, kemudian paket yang satu lagi 9 miliar, tentu kita berterima kasih kepada kepala PUPR, Gubernur, yang sudah bisa membantu rehab jalan melabuh gempang tutup, yang saat ini sudah mulai dikerjakan di lakonan. Kemudian di Kabupaten kita juga ada jalan yang merupakan kewanyangan jalan nasional P2JN, itu dari Aroma Lambali, batas Aceh Jaya, sampai dengan ke Nagantraa. Itu juga kita lihat sudah mulai proses rehab yang berada di bawah P2JN untuk jalan nasional. Di luar dua kewanyangan jalan tersebut, kita juga ada jalan kabupaten yang saat ini juga sedang proses pekerjaan di lapangan, juga ada beberapa jembatan yang sudah dalam proses pengadaan, yang harapkan kita tahun ini juga bisa segera fungsional. Salah satunya adalah jembatan oleh rakit. Jadi jalan lalu oleh rakit ini menghubungkan dua kecematan, Pandi Cermen, KM16 juga bisa ke Merubu. Nanti dari jalan Pandi Cermen KM16 itu akan terhubung dengan jalan melabuh kempang tutup ini yang sedang dibangun oleh pihak provinsi.